Dari pembacaan permohonan yang dibacakan oleh salah satu tim hukum Anies Mohaimin tadi, tim hukum pasangan Prabowo Gibran menilai permohonan pasangan Capres-Cawapres Anies Mohaimin yang dibacakan di sidang Perdana Sengketa Pilpres hari ini hanya berisi asumsi, narasi, dan hipotesa. Lebih banyak opini yang dibangun tanpa adanya pembuktian. Lalu tim hukum Prabowo Gibran menyebut akan mematangkan jawaban yang akan dibacakan dalam sidang besok pada pukul 1 siang. Tim dari pembela Prabowo Gibran pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh puasa hukum dari pemohon nomor 1 Pak Anies Mohaimin dan Pak Yahya Mohaimin. Kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Raswedan sebagai pemohon prinsipal dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijo Yanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotisa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, teras yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam satu siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Raswedan Yahya Muhammad. Amin, dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam satu siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan.